Penyusunan Hipotesis Hipotesis berasal dari perkataan hipo atau hypo dan tesis atau tesis hipo berarti kurang dari sedangkan tesis berarti pendapat jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara Hipotesis merupakan suatu kemungkinan kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan deduksi dari teori yang telah ada Bagaimana kita melihat ciri-ciri hipotesis penelitian yang baik 1. Hipotesis menyatakan relasi antara variable-variable 2. Hipotesis mengandung implikasi-implikasi yang jelas untuk pengujian hubungan-hubungan yang dinyatakan tersebut 3. Hipotesis harus menyatakan hubungan antara variable-variable 4. Hipotesis harus sesuai dengan fakta 5. Hipotesis harus dapat diuji dengan nalar ataupun dengan alat-alat statistika Bagaimana konsep pengujian hipotesis Kita bisa melihat uji hipotesis dari dua arah ada daerah titik kritis dan daerah rata-rata ada daerah penerimaan dan penolakan Berdasarkan jenis rumusan ada H1 yang menyatakan hipotesa kerja yaitu hipotesa sintesis dari hasil kajian teoritis Hipotesis kerja biasa disebut juga H1 atau HA Hipotesis nol atau hipotesis statistik merupakan lawan dari hipotesis kerja dan sering disingkat H0 Hipotesis juga bisa dilihat berdasarkan pemerolehannya yaitu hipotesa hipotesa induktif diinduksi ke ilmu pengetahuan dan hipotesa deduktif yang diturunkan di deduksi dari dari teori berdasarkan rumusan bisa dilihat apakah hipotesa berasal dari rumusan deskriptif kalau dia deskriptif maka hipotesisnya deskriptif berarti variabelnya mandiri atau dari rumusan masalah komparatif maka hipotesanya hipotesis komparatif membandingkan dua variabel atau dari rumusan masalah asosiatif maka hipotesisnya adalah hipotesis asosiatif yaitu menghubungkan dua atau lebih variabel demikian perumusan hipotesis sekian dan terima kasih selamat menikmati